Intro Bagaimana saya masih sekitar SMA awal atau SMP akhir ya Saya agak lupa, tapi yang jelas sekitar itu Dimana saya sedang gandrung-gandrungnya Apa ya, menyelami dunia ilmu gaib, ilmu kebatinan, metafisika ya Dan, apa ya, ya itu dunia-dunia yang disebut mungkin oleh sebagian orang sebagai dunia kesaktian ya Ya, itu masa lalu ya, saya manusia biasa, sekarang manusia biasa Tapi, tujuan saya untuk mengangkat pengalaman saya Waktu dulu itu adalah bukan semata-mata atau mengarahkan Anda supaya Anda belajar seperti itu, bukan Tapi, tujuan saya nanti saya akan cerita dulu ya Dan, kita akan kaitkan dengan bagaimana alam semesta bekerja Kita akan kaitkan dengan bagaimana hubungannya dengan ilmu fisiko modern Bagaimana kaitannya dengan realitas kehidupan yang kita jalani Dan kaitannya dengan bagaimana dengan vibrasi tentunya Bagaimana pengaruhnya dengan pikiran kita, perasaan kita, dan sebagainya Dan, karena ini bakalan panjang sepertinya karena saya akan bercerita Bercerita, ini akan bersambung Ini akan dibagi dalam beberapa bagian Ya, jadi mungkin penjelasan-penjelasan saya mungkin di bagian keberapa setelah ini Tapi, saya akan cerita dulu apa yang saya alami dulu Jadi, Anda bisa menyimak kronologinya dari awal Dan, tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah Tentang vibrasi, ilmu kesaktian, dan ilmu fisika modern Vibrasi, ilmu kesaktian, dan ilmu fisika modern Teman-teman, ini adalah bagian satu ya Ini adalah bagian satu Mungkin ada di antara Anda yang sudah pernah mengalami ya Seperti saya Atau mungkin baru Jadi, saya akan cerita tentang Hal-hal yang Menurut sebagian orang yang belum pernah mengalami Ini seperti tidak masuk akal Jadi, kalau nanti Anda Suatu saya mendengarkan cerita saya Merasa tidak masuk akal Tidak apa-apa Jangan dipaksakan untuk Anda masuk akal ya Tapi, yang jelas saya cerita Garis besar apa adanya Baik, kita mulai ceritanya ya Pada waktu saya kelas 3 SMP Kelas 3 SMP Saya tinggal di Indramayu Waktu itu ayah saya masih merantau di sana Nah Satu kampung dengan saya itu lagi marak-maraknya Yang namanya belajar Satu ilmu yang namanya ilmu silat setruman Silat setruman itu Begini Kita membaca doa-doa tertentu Kemudian kita Apa ya Memohon Hal-hal tertentu Nah, nanti tiba-tiba Badan kita ini bergerak sendiri Misalnya Bergerak sendiri Mau apapun itu Ya, contoh misalkan Kenapa disebut silat setruman Karena rata-rata meminta Meminta untuk Jurus Jurus silat Nah, misalnya Anda Nggak pernah belajar silat apapun Kemudian Anda sudah menguasai ilmu silat setruman ini Kemudian Anda Pejamkan mata Atau bahkan Yang sudah mahir tidak perlu Tiba-tiba Nanti badannya bergerak sendiri Dan melakukan gerakan-gerakan Yang Sangat Apa ya Boleh diperang akurat Dengan jurus aslinya Misalkan Anda nggak pernah belajar jurus itu Jadi bisa Gitu jurus itu Dan Melakukan gerakan-gerakan Yang Saya tahu persis Teman saya itu Kalau dalam keadaan biasa Ya, dia tidak mungkin melakukan itu Melakukan salto Melakukan hal-hal yang tidak mungkin Nah, akhirnya Saya tertarik Teman-teman Saya tertarik Untuk belajar seperti itu Ada satu Penamanya Guru Yang waktu itu Saya waktu masih kecil Eh, waktu SMP kelas 3 itu ya Masih kecil ya Namanya Kiai Mun Kiai Mun Mun siapa saya lupa Kemudian Saya Dengan teman saya Namanya Tetangga rumah Belakang rumah Namanya Sabar Iman itu Mau Belajar silat setruman Namanya disana Silat serbaguna Kemudian Saya kesana Sama Teman saya Namanya Sabar Iman ini Kemudian Katanya Suruh kesitunya Nanti malam Yang malam Nanti malam Jam berapa ya Saya lupa Abis Isha Atau Ya, sekitar jam 8an ya Tapi Nanti malam harus bawa Ini, 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 ini Dan sebagainya Jadi kita diberi syarat Suruh bawa Kembang 7 rupa Macam-macam ya Itu waktu itu Dibela-belain Waktu itu saya nyari Dan Kemudian Berangkatlah Malamnya saya ke Tempatnya Kiai Mun Dan disana Saya masih ingat betul Saya suruh Telanjang ya Jangan dibayangin loh ya Satu-satu ya Jadi Sabar Iman dulu Kemudian saya Suruh telanjang Kemudian Dia bajakan Doa-doa-doa Kemudian Dengan air Yang diberi kembang itu Kami ya Saya dibandingin Saya dibandingin Entah saya suruh Diam pokoknya Suruh-suruh Merasakan aja Suruh husu Dimandiin 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 Kemudian Sekitar 15 menit berlalu Kita kembali lagi Ke Ruangan Yang Belum Kami masukin sebelumnya Itu ruangan Dimana Disitu kosong Gak ada apa-apa ya Jadi ruangan Tanpa ada Isinya Dan saya baru tahu Ternyata disitu itu Untuk ini Untuk latihannya Untuk Untuk mempraktekan Apakah silat Serba guna ini Sudah Sudah Masuk atau belum Jadi tadi kami Proses di transfer ilmu itu Nah Kemudian Giliran Ceritanya Disitu Teman saya Sabariman Dia Tangannya disuruh Kedepan Dua-duanya Kemudian Dia baca Doa-doa Yang diajarkan Kemudian Tiba-tiba Badannya bergerak Sedih Cepat sekali Cepat sekali Dan kuat Sampai Bisa Mendang Tembok Mukul Tembok Dan Herannya Saya kok Ini orang Gak sakit Gak sakit Gak sakit Gak sakit Kok gak gerak-gerak Saya heran Tementara Teman saya mudah Sekali Kok saya gak gerak-gerak Ulangi lagi Mungkin Baca doanya Kurang kusuk Kata guru saya Kemudian Saya coba lagi Dan Seperti itu Dan Seperti itu Saya gak bisa Jadi akhirnya Saya gak bisa Berulang kali Besoknya Saya kesitu lagi Dan lihat teman-teman Yang lain Juga pada latihan Kok bisa ya Seperti itu Bisa Melakukan hal-hal itu Padahal Saya gak bisa-bisa Dan Karena saya Gak bisa-bisa Kata guru saya Kamu sering-sering Wirid ini ya Wirid Saya diberikan Satu Wiridan Untuk zikir Untuk diamalkan Pulang Setiap Abis sholat Ya waktu itu Nah Tapi Waktu itu Karena saya Kepengen sekali Bisa ya Kepengen sekali Seperti yang lain Bahkan bisa Lebih hebat Saya ini Melakukan wiridnya Akhirnya Di luar ketentuan Jadi misalnya Saya disuruh wirid Hanya sekian Ratus kali Sekian puluh kali Misalnya ya Nah saya wiridnya itu Over ya Jadi abis sholat Saya wirid Seribu kali Seribu kali Seribu kali Seribu kali Nanti malam Habis sholat tahajud Saya wirid Lima ribu kali Nah gitu ya Waktu itu Pengen sakti ceritanya Nah Itu saya jalani Hari pertama Hari kedua Dan waktu itu Bertepatan dengan Masuk ke Bulan puasa Waktu itu Saya lupa Bulan puasa Kapan Itu bulan puasa Dan Apa Saya melakukan Wirid-wirid-wirid itu Hari kedua Hari ketiga Hari keempat Tetap aja Gak bisa loh Masih gak bisa Tangannya itu Bergerak sendiri Badannya gerak sendiri Melakukan silat setruman Seperti teman-teman saya yang lain Ya sudah Saya wirid terus Wirit Ya Terus wirid Hari pertama Hari kedua Hari ketiga Hari keempat Hari kelima Terus Sampai kemudian Hari ke sepuluh Hari ke sebelas Hari ke dua belas Mulai ada hal yang aneh Kadang saya mencium Bau-bau yang tidak biasa Saya bisa mendengar Apa namanya Bisa mendengar Suara laut Bisa mendengar hal-hal Yang Yang gak Gak saya dengar Pada waktu Saya memenjamkan mata Tetapi ketika Buka mata Loh Kok Gak ada apa-apa Gitu ya Terus Saya lanjutkan Saya lanjutkan Sampai akhirnya Malam keberapa 15 Sekitar malam ke 15 Ceritanya itu Masih puasa Puasa kan ya Puasa Malam ke 15 Ini malam ke 15 Ramadan ya Malam ke 15 bulan puasa Habis tarawih Saya tidur Kemudian Saya bangun Sebelum Sebelum sahur Saya bangun Sekitar jam 1 Jam 2 lah ya Kalau Sahur Ibu saya sekitar jam 3 Atau jam 4 Saya lupa Nah Kemudian Saya wirid Ya wirid 5000 kali Kita secara Kon wirid Ya Oh ya wiridnya Waktu itu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Gitu Terus Ya Dan Rasanya itu Yang tadinya Saya merasa ada dimana Tiba-tiba Merasa ada dimana Gitu Beda Beda Kayak beda alam ya Waktu itu rasanya Dan Kalau sudah Nyaman itu Males untuk berhenti Jadi ada satu kenikmatan Yang susah untuk dibayangkan 5000 kali ya Jadi Enggak tahu berapa putaran tasbih Mungkin Sudah lebih Enggak ngerti Nah Kemudian Oh sorry Ini kejadiannya jam 12 malam Sorry Jam 12 malam Kemudian Saya Wiri Sampai 5000 kali Kemudian Saya tidur Saya tidur Posisi jam berapa ya Saya lupa Ya berarti jam 1 Tersengah 2 Belum sahur itu Ayah saya belum Sahur Ibu belum sahur Saya tidur Kemudian pada saat Saya tidur Tiba-tiba Saya ngalamin Suatu kejadian Nah disinilah awal Mula nanti Saya akan mengalami Banyak kejadian Yang menurut saya aneh Yang kita akan Bukan hanya bahas Keanehannya Tapi kita akan bedas Dalam sudut pandang Ilmu fisika ya Ini bukan mengarahkan Anda berpikir Ke arah mistik Bukan Nah lanjut ceritanya Kemudian Saya tidur Nah pada saat Saya tidur Nggak terjadi apa-apa Wala-wala Kemudian Saya dibangunkan Seperti serasa Dibangunkan Saya merasa Sepertinya ini Apa saat dibangunkan Sahur gitu ya Tapi nggak ada Siapa-siapa Tapi saya merasa Ada sosok lain Yang ada di ruangan itu Gitu lah Tapi nggak ada Tapi saya merasa Kayaknya ada yang bangunin Kemudian Seperti ada yang Berkomunikasi dengan saya Bangun rift gitu Oke Saya bangun Ketika saya bangun Teg gitu Duduk Kemudian Berdiri katanya Sudah Saya berdiri Saya kaget Kenapa Loh kok Ringan sekali rasanya Dan ternyata Ketika saya menengok Ke kasur ya Itu disitu ada tubuh saya Nah Stress nggak Saya waktu itu Takut ya Kok tubuh saya Ada di kasur Lah saya ini siapa Gitu ya Dan Saya Waktu itu merasa Ini bukan mimpi Ini bukan mimpi Ini bukan mimpi Saya betul-betul sadar Waktu itu Kemudian Ada perintah lagi Katanya Kamu coba Tanganmu sedakap di depan Kemudian suruh Merem Kemudian Muter ya Jadi saya merasa Muter Benar Saya muter Melayang-layang Kemudian Nembus ke atap Menjauh 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 Ilang Ya Jadi saya ingat Betul di bagian itu Ilang Setelah itu Udah Nggak ingat apa-apa Sampai kemudian Tiba-tiba Saya berada di suatu Tempat yang Belum Yang asing Yang Saya pikir itu Bukan di bumi Katanya Jadi Saya melihat disitu Banyak Banyak tenda-tenda Warna putih Tanahnya itu Seperti padang golf Ya hijau Gitu ya Rindang Terang Tapi Tidak panas Tidak ada matahari Tapi terang Terangnya tidak menyilokan Menyujukkan Kemudian Saya lihat disitu Orang usianya rata-rata Sama ya Baik laki-laki atau perempuan Pakainya semuanya putih Semuanya sama Tidak ada anak-anak Macam-macam Tidak ada Semuanya usianya sama Kemudian saya masuk Diajak Tidak tahu Saya lupa Saya dengan siapa itu lupa Saya diajak masuk Ke sebuah Tenda tertentu Gelap di dalamnya Dan entah saya diopongin apa Lupa Tiba-tiba saya Sudah Seperti Kayak tadi lagi Muter Kemudian Sudah di pinggir kasur Sudah di pinggir kasur Kemudian Saya Kaget kan Kaget Terus kemudian saya Tidur Nah saya Pas mau tidur itu Seperti kayak Masuk ke sesuatu Selep Nah Setelah gitu Pet lagi Tiba-tiba Saya digoyang-goyang Badan saya Tidak bangun-bangun Tidak bangun Digoyang-goyang Saya bangun Terus Saya lihat ayah saya Saya lihat Saya lihat Tuh ada ayah saya Bangun Saur katanya Oh iya Saya masih bingung Ayah saya bilang Kamu ini bangunin dari tadi Tidak Tidak bangun-bangun Kayak orang mati Nah disitu Saya waktu itu takut Apakah tadi saya mengalami Apa ya Seperti Mati Nah disitu Satu hal yang Mengganggu Mengganggu buat saya Terus terang Kemudian saya makan sahur Dan seterusnya besok Saya melihat banyak Ini ya Banyak kanehan Karena waktu itu Saya masuk sekolah Di SMP saya Saya punya teman Tiba-tiba Ngomong Kamu kayak Ini yoh Pucet Dan sebagainya Wah Saya tambah takut Dan sejak itu Saya mengalami Saya tidak tahu Apakah halusinasi Saya ketakutan Jadi kadang nangis sendiri Macem-macem Tapi saya tidak bilang Jadi orang tua saya Tidak tahu Apa yang saya lakukan ini Orang tua saya Tidak tahu Bahwa saya Belajar seperti ini Tidak tahu Kemudian Saya tetap Wirit lagi Wirit-wirit Habis sholat Seribu kali Lima kali kan Berarti kan Lima kali sholat Wajib Kemudian Malamnya sholat Ajud Kemudian Wirit lagi Lima ribu Ya OPN sakti Ceritanya Nah Sampai kemudian Saya mulai mengalami Hal-hal yang aneh lagi Malam ke Udah Udah Sepertiga Dari sebulan Jadi berarti Sekitar hari ke-20 Hari ke-21 Setiap siap Merem Kusu Tiba-tiba Seperti ada yang Bergerak cepat Memutari Setiap saya tangkap Hilang Cepat lagi Ketika saya Saya buka mata Hilang lagi Terus Kayak gitu Ini ada apa Dan Masalahnya adalah Waktu itu Saya tetap Tidak bisa melakukan Hal-hal Yang Yang Ini Yang Saya Sejak awal Tujuan melakukan itu Yaitu Bisa silat Setruman itu Tidak bisa Bisa Sampai Sampai Udah Wiritan Hampir sebulan Gak bisa Tetap Gak bisa Cuman anehnya Saya lebih peka Kadang mencium Bau tertentu Suat pendengaran Saya mengalami Satu perubahan-perubahan Yang aneh Dan yang lebih sering Adalah Yang aneh Bagi saya Adalah Ketika saya Melakukan Wirit itu Meskipun Siang hari Jadi kamar saya Kemudian Disitu ada Saya Dan kasur itu Dekat gitu Jadi kamarnya Gak terlalu besar Waktu itu rumah saya Jadi kalau misalkan Pintunya dibuka Itu saya Posisi Wirit itu Disitu saya Langsung saya Jadi kamarnya Kecil Nah berapa kali Itu ayah saya Ketika misalkan Saya lagi Wirit gitu Ayah saya itu Gak bisa menemukan saya Dia bilang Kamu kemana sih Katanya Loh saya di kamar Aja dari tadi Saya lagi Wirit gitu Ayah saya Gak bisa Lihat saya Nah ini anehnya Kalau disengaja Gak bisa dilakukan Tapi kalau pada saat Pada saat Melakukan Kusuk Kayak gitu Itu terjadi Dan itu Bukan hanya sekali Meskipun tidak sering Nah saya disitu Mulai heran Kenapa ya Gitu ya Sempat terbersit Wah ini saya mulai Sakti ini Nah Akhirnya kemudian Sudah Sebulan Dan sudah Lebaran Itu saya mengalami Gak tahu Sering masih teringat Kejadian-kejadian Atau sering mendengar Hal-hal yang Yang Di luar Kenalaran saya Kenalaran saya Kok ini aneh ya Jadi saya sering Kayak orang Orang bingung gitu Kadang nangis sendiri Kadang macam-macam Akhirnya Waktu itu Ayah saya Ya pas waktu Kelas 3 SMP ini Ayah saya heran Ini kayaknya Ada yang aneh Dengan saya Ada yang tidak biasa Akhirnya Dia nanya Sebenarnya Apa yang terjadi Dan akhirnya Saya cerita Bahwa saya Belajar ini Belajar ini Ini Ayah saya Waktu itu Marah Kamu Kalau belajar ilmu Seperti itu Harus hati-hati Karena bapak dulu Pernah Jadi dalam Garis ayah saya Itu Dari garis pria Memang semuanya Akrab dengan dunia Seperti itu Bahkan ayah saya itu Ya terkenal Cukup sakti Dulu katanya Tapi waktu itu Saya Ini ya Masih cara Pindik Pikirnya kan Seperti itu ya Jadi teman-teman Mohon ini Jangan terus Berpikirnya Mistik banget ya Ini baru Bagian satu Saya akan bahas Dari sudut pandang Ilmiah modern Bahwa sebenarnya Ini hanya Fenomena fisika Ya fenomena fisika Tapi Di satu sisi Menunjukkan Betapa hebatnya Manusia ketika Dia mempercayai Sesuatu Ketika dia Mengakses-mengakses Vibrasi tertentu Ini Ini luar biasa Kalau kita kaitkan Dengan kehidupan Oke lanjut Kemudian Setelah itu Karena saya sering Alamin kejadian Seperti itu Akhirnya Ayah saya ini Memilih untuk Sudah Kamu Kalau mau Belajar seperti itu Yuk Bapak dampingi Akhirnya Di Desa sebelah Jadi dua desa sebelah Ada Ada desa lagi Sebelah saya Terus desanya Setelahnya Desa Tugu Itu Rekan bapak saya Namanya Pak Teddy Itu Buka cabang Ternyata Buka cabang Perguruan Sebuah perguruan Saya tidak sebutkan Namanya perguruan Saya tidak sebutkan Tapi kalau Anda Ketemu saya Nanti Kopi darat Saya akan cerita Nama perguruan Pakainya Masih ada Pakainya masih ada Cuma saya copot logonya Kemudian Saya disitu Ternyata Wiridanya berubah Jadi saya masuk Sama saya Kemudian disitu Wiridanya berubah Wiridanya berubah Jadi yang tadinya Allah Wiridanya berubah Dan disitu Saya dibersihkan dulu Katanya dari ilmu terdahulu Ya Semangat Nah ternyata Setelah Masuk ke situ Bukannya saya Mengalami satu Kesembuhan Artinya Dalam artinya Menjadi lebih Norma Tapi malah sering Mengalami halal yang aneh Dan Apa ya Tapi waktu itu Masih Sudah mendingan sih Saya sudah tidak Sering nangis Ketakutan Karena fenomena Yang saya alami Pada malam kelima belas Seperti Pengalaman saya Yang mati tadi Yang saya keluar Dari tubuh saya sendiri Nah cuman Yang menarik adalah Saya sering mengalami Halal-hal aneh Misalnya Disitu kan diajarin Yang itu loh Yang kalau anda lihat di TV Yang mental-mental itu loh Misalkan ada kita diserang Kemudian kepental orangnya Itu waktu itu Ya zaman itu yang terjadi Nah Pada suatu malam Guru besar kami Yang dari Jakarta Datang namanya Pak Sarki Pak Sarki Ngajarin yang namanya Sila setruman Nah ini yang saya tunggu Saya tidak bisa-bisa soalnya Waktu itu muter ya Ada sekitar 50 orang Muter Buat lingkaran besar Semuanya pemula Semuanya pemula Kemudian Ternyata bisa Waduh Wah muter kan giliran-giliran Jadi Mereka diberi kesempatan Masing-masing Dua menit Dua menit Untuk mengalami Yang namanya sila setruman itu Giliran terus Terus muter-muter Muter-muter Sampai akhirnya Sampai ke Ayah saya Jadi ayah saya disebelah saya Ayah saya disebelah saya Nah Yang lucu dari Kejadian itu adalah Ayah saya kan belum pernah Mengalami ini Kemudian Dia pakai Celananya itu Celana ini loh Celana ke kantor Ayah saya seorang guru Celana kain gitu ya Wah Itu gerakannya kan Pecicilan ya Gerakannya nondang katol Macem-macem ya Ini sobek Pret gitu ya Itu 50 orang Disitu ketawa semua Termasuk saya ya Itu sobek lebar sekali ya Sampai kelihatan Celana dalamnya Nah Kemudian Teman-teman Giliran saya nih Giliran saya kan Pada saat waktu itu Giliran saya Saya suruh Tapi beda posenya Kalau dulu itu Tangannya suruh ke depan ya Ini Biasa aja posenya Saya suruh baca-baca-baca-baca Tangan saya cuma dipegang Oh ya Tangan dipegang Tiba-tiba langsung gerak Tangan saya bergerak sendiri Bergerak sendiri Bisa melakukan gerak-gerakan Yang saya juga gak ngerti Jadi Saya seperti menonton Diri saya sendiri Melakukan gerakan itu Ini keren ya Keren sekali Kalau masih mengingat itu Luar biasa keren Bisa cepat Gerakannya mantap Dan gak capek Walaupun itu Gerakannya Sampai kemudian Stop Sedih stop Sama Pak Sarki Dan setelah berdiri Itulah Saya merasa ngos-ngosan Ngik Ngik Otot-otot Padahal sakit Padahal waktu bergerak Enggak Enggak merasa apa-apa Nah disitu Saya seneng sekali Karena Saya mulai bisa Dan saya Mulai Sering melakukan Yang seperti itu Sering melakukan seperti itu Kemudian Sering latihan Sama saya Jadi kalau di rumah itu Saya latihan Misalnya Saya Nafsu Kan itu bisa Istilahnya Menyambat Nafsu Saya Nafsu Ayah saya Berdiri Pernah Waktu satu saat Di ruang makan Ibu saya duduk Ayah saya Berdiri Di depan TV Agak ada Carek Kemudian saya Nafsu Saya Marah Memang niat-niat Memukul Saya Kemudian Ketika Saya sudah lari Mendekat Tiba-tiba Langsung Seperti Menghantam Satu Bantalan udara Yang Dimana saya Ketika semakin Ingin memukul Itu semakin memadat Dan Ayah saya cuman Menggerakkan tangan Dikit-dikit Saya kepental Posisi jatuhnya Tidak pas Tangan saya Yang kanan Apa kiri Saya lupa Nahan tubuh saya Sehingga itu terkilir Jadi besoknya Ayah saya nganter Untuk picit Untuk urut Pengkak tangan saya Itu berapa hari Sakti kan Nah kemudian Yang menarik lagi Adalah fenomena Waktu itu Saya Pulang Habis latihan Pakai sepeda Saya ke desa sebelah Pakai sepeda Nah kemudian Saya pakai sepeda Itu pulang Ke rumah Saya rombongan Jadi waktu itu Dari desa saya Mulai banyak yang belajar juga Dan saya punya Beberapa teman-teman dekat Disitu yang ikut Nah Pula pada saat pulang Saya melewati Disitu ada Melewati gereja Disitu ada anjing kan Anjing gede Saya selalu takut Sebenarnya lewat situ Karena anjingnya besar Dan selalu menggonggong Saya waktu itu Pakai sepeda mini Sepeda mini Yang bentuknya perempuan Sementara teman-teman saya yang lain Pakai sepeda BMX Sepeda yang besar-besar Sepeda laki-laki Jadi Kalau saya ngondel ya pelan Waktu itu saya Boncengin teman saya Namanya Ade Nah saya paling belakang kan Kemudian Ini usil ya Waktu itu saya Jam berapa ya Kena latihannya malam Puji pulang itu jam 11 Itu biasanya malam minggu Latihannya Nah Malam minggu apa malam jumat Saya lupa Saya lupa Tapi biasanya malam minggu Karena Supaya tidak mengganggu Jadwal kita sekolah besoknya Nah Kemudian pada saat Pulangnya itu Teman-teman saya ini Sambil ngebut Mereka ngodain Gugugug Gitu ya Mereka cepat Nah ternyata Anjingnya ini Nggak dirantai Keluar dari gereja Wah Ngeri lah itu Waktu itu saya takut Betul ya Nah Itu Ini Ngejar Ngejar saya Ngejar saya Karena saya paling belakang kan Nah disitu saya Waktu itu Waktu itu saya lupa Baca doa Apa ya Lalu Ketika anjing itu Momen dekat Tangan saya Saya giniin Itu bisa kepental ya Itu luar biasa Saya sampai hari ini Masih nggak percaya ya Waktu itu Yang lihat ya Ini yang bonceng Kemudian Kepental ya Bukan hanya kepental Ketika dia menjauh Saya Tangan saya Saya gerak Karena keseret loh Itu anjing itu seret Bisa keseret Saya juga nggak tahu itu Padahal waktu itu kan Belajarnya belum lama ya Wah Sepertinya Anulah Kesaktian banget lah Dan disitulah Apa ya Namanya Satu pengalaman yang luar biasa Ya gitu teman-teman Dan Bagaimana kelanjutannya Teman-teman Kita akan sambung Di Rekaman Untuk esok hari Kesat kelanjutannya Karena Saya akan buat bahannya Berdurasi 30 menit ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax